Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Saya semuanya ya Perkenalkan Nama saya Dinda Puspita Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Aljawami Dalam pertemuan kali ini Saya akan menjelaskan Pikih tentang berbudu Satu pengertian wudhu Wudhu artinya bersih dan baik Wudhu bertujuan untuk membersihkan diri dari najis Sehingga saat beribadah kepada Allah SWT Tubuh dalam keadaan suci dan bersih Wudhu adalah membasu anggota menurut syarat dan rukunnya Untuk bersuci dari hadas kecil Wudhu menggunakan air yang suci dan bersih Selain itu Sebelum melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran Kita wajib berbudu terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan mempelajari tentang tata cara berbudu Seperti yang terlihat dalam gambar berikut Baik anak-anak Gambar berikut merupakan pardunya wudhu Di antaranya Yaitu Pardu wudhu Ada 6 perkara Yang pertama niat Dua membasu wajah Tiga membasu kedua tangan Empat membasu atau mengusap sebagian dari rambut Lima membasu dua kaki Dan enam adalah tartip Selanjutnya Mari kita bahas satu persatu dari pardu wudhu tersebut Pardu wudhu yang pertama Yaitu Berniat dalam hati Dan mencuci kedua telapak tangan Sesuai dengan sunnah nabi Yaitu tiga kali Ada pun dari bacaan niat wudhu adalah Nawaitul wudhu'a lirof ilha dasil asgori Fardul lillahi ta'ala Artinya Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil Fardu karena Allah ta'ala Kedua Berkumur-kumur sebanyak tiga kali Sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh nabi Yang ketiga Yaitu membasu hidung Dan muka sebanyak tiga kali Keempat Membasu kedua tangan Dari ujung kuku sampai siku Sesuai dengan sunnah nabi Yaitu tiga kali Yang kelima Mengusap sebagian dari kepala Yaitu rambut Keenam Mengusap bagian luar dan dalam telinga Ketujuh mencuci kedua kaki Ketujuh mencuci kedua kaki Sampai mata kaki Sebanyak tiga kali Dan terakhir Karena kita diawali dengan doa Dan diakhiri pun Dengan doa sesudah wudhu Ada pun doa setelah berwudhu Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah Yang artinya Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Melainkan Allah Dan tidak ada yang Menyekutukan baginya Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Hambanya dan utusannya Ya Allah Jadikanlah aku termasuk Orang-orang yang suka Bertaubat Dan jadikan aku termasuk Orang-orang yang suka Bersuci Hadis Tirmidi dan Muslim Setelah kita mengetahui Pengertian dan Pardunya wudhu Ayo kita tepuk wudhu Bersama-sama Tepuk wudhu Baca bismillah Sambil cuci tangan Kumur-kumur Terbasuh hidung Basuh muka Tangan sampai Kesiku Kepala Dan telinga Terakhir Cuci kaki Lalu doa Amin Yeayy Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Dicukupkan sampai disini Saja ya Semoga kita semua Dapat berbudu Dengan benar Dan sesuai Dengan sunnah rasul ya Terima kasih atas waktunya Semoga Kita senantiasa Diberi kesehatan Allah-Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sampai jumpa kembali Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Semoga Kita semua Dapat berbudu Dengan benar Dan sesuai Sunnah rasul ya Terima kasih atas waktunya